Dan memang ini masih menjadi peringatan bagi warga Jakarta karena sampai sekarang hujan masih terjadi jadi warga diminta untuk mengantisipasi banjir sehingga warga ini untuk kedepannya bisa tetap selamat dan juga bisa beraktifitas seperti biasa. Betul sekali berkaca dari banjir yang terjadi pada awal tahun baru semoga bisa diantisipasi lebih awal. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa ini pasca aksi perampokan yang terjadi pada Kamis malam kondisi rumah korban yang berada di kawasan Menteng terlihat sepi. Pelaku kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Menteng. Meski terlihat ada sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah dan juga jendela yang terbuka namun tidak ada seorang pun yang terlihat sedang beraktifitas di dalamnya. Sementara itu pasca ditangkap pelaku langsung dibawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan lebih lanjut seputar aksi kejahatan yang dilakukannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.